Pemirsa McDonald's Indonesia akan mengirimkan dua anak Indonesia ke FIFA World Cup sebagai player escort melalui program Aku Dutah Cilik FIFA World Cup 2018. Melalui program tersebut, McDonald's berusaha mewujudkan mimpi anak-anak Indonesia untuk dapat bertemu langsung dengan para pesepak bola dunia. Anak-anak Indonesia usia 6 hingga 10 tahun mendapat kesempatan emas sebagai player escort atau anak-anak pendamping pesepak bola di ajang FIFA World Cup 2018. Aku Dutah Cilik FIFA World Cup 2018 merupakan program kompetisi yang diselenggarakan McDonald's Indonesia sebagai official restoran FIFA World Cup 2018. Sejak 1 Maret hingga 15 April mendatang, tercatat ribuan peserta antusias mendaftar. Nantinya akan terpilih satu pasang anak laki-laki dan anak perempuan. Lalu, apa saja persyaratannya? Pencarian player escort ini terbuka untuk anak-anak Indonesia usia 6 sampai 10 tahun. Kemudian mereka kita minta untuk membuat video durasi 1 menit di mana dalam video tersebut mereka menceritakan mengapa mereka ingin menjadi Dutah Cilik Piala Dunia FIFA World Cup 2018. Kemudian mereka bisa minta bantuan orang tua untuk mengupload videonya ke www.dutahcilikmcd.id Dua pemenang akan menjadi player escort saat pertandingan pembuka dan final. Mereka akan diberikan tiket pulang pergi Jakarta-Moskow, biaya akomodasi 4 hari 3 malam, merchandise FIFA hingga paket ulang tahun dari McDonald's Indonesia. Selama di Rusia, mereka menjalani serangkaian kegiatan, perkenalan dengan player escort negara lain, berkeliling kota, serta mengikuti pertandingan persahabatan antara Dutah Cilik Piala FIFA. Masih ada kesempatan untuk ikut sebagai Dutah Cilik FIFA World Cup 2018. Kirimkan video rekaman yang berisi informasi data pribadi disertai alasan mengikuti program tersebut melalui website McDonald's Indonesia di www.dutahcilikmcd.id. Melalui program ini, McDonald's Indonesia berusaha mewujudkan mimpi anak-anak Indonesia untuk bertemu langsung dengan para pesepak bola dunia. Tim Liputan Anews melaporkan